Oke guys jadi kayak gini penampakannya untuk Mizuno Momentum Wave yang Rokal Sebelumnya mohon maaf kalau berisi soalnya ini lagi di luar Jadi kardusnya emang agak penyok sih Bekas ya, agak gedor-gedor Jadi dalamnya kayak gini Dari sekilas sih miripnya kayak yang asli Kalau yang asli ini juga ada di rumah Cuma ini saya langsung dari toko nya ngambil ini Terus bentar lagi ya biasa hari minggu kan ini ada yang lagi ngulem Ada yang volley gitu ke sini jadi mau nyoba pakai Jadi ntar di kasih tau gimana rasanya Pakai yang ini kalau yang ini atau yang lokal atau yang asli rasanya gimana gitu Jadi mungkin buat Masalah kelenturan bahannya dan lain-lain Ntar video udah ini Jadi video kali ini segini dulu Lanjut ntar di rumah saya record lagi Tampilan bersihnya kayak gini Tampilan bersihnya kayak gini nanti bakal rada kotor kalau ada di rumah Yang bedanya ini tuh Hitam tengahnya ini di cat Dan kurang rapi warnanya Ini harganya Rp280.000 Oke Lanjut di rumah Nah Oke guys jadi kemarin tuh Baru Diambil kan Dan terus langsung dipakai kemarin tuh di testing lah Sekarang kita Bandingin dulu kayak gimana Jadi mungkin maaf Kalau agak kotor soalnya Udah dipakai kemarin Nah ini yang Yang ori Ini yang KW Kalau udah reduce nya Dan ini sebenernya Saya Lupa gitu ya Salah jadi Buat yang KW Saya ternyata ngambilnya yang high yang tinggi ini Sedangkan buat yang Biasa saya pakai tuh yang Kalau Kalau apalah Pertama kalau dari Kardus nya ya itu ya Biasa kalau Yang Lokal itu Ya asal kardus aja Asal kardus bisa dipakai aja tuh Gak ada apa-apa Oke kalau yang Ori itu Ya ada logo Dan disini ada keterangan Ukurannya Dan waktu itu saya Ternyata Kan saya tuh Pakainya ukuran 4-6 Tapi kalau yang lokal itu Cuma sampai 4-5 itu yang paling tinggi Paling gedenya Nah sekarang kita Langsung aja Ngebandingin Yang ini Sepatunya ya udah diganti-ganti Jadi Kalau Dilihat Sekilas sih Mirip ya Mirip Nah Kalau dilihat Sekilas sih Mirip cuman Ini gak tau sih saya Kalau yang high emang gini Atau gimana Ya gitu Cuman ya Kalau yang KW itu Ininya tuh diwarnain tuh Dicet Gitu Buat Bahannya Kalau yang ini tuh Masih Apa namanya Elastis gitu Kalau yang ini udah Lebih keras ya Kalau yang ini bahannya Ini juga kelihatan tuh dicet Kalau yang ini kan Enggak tuh dari Apa ya Kayak Plastik Bukan plastik sih Jadi karet Yang lentur lah gitu Ininya juga bukan dicet ya tuh Ini emang Udah Ya bahannya Tapi kalau yang ini tuh Ini tuh dicet Nah gitu terus Kalau bawahnya tuh kan ini Ini dicet semua Ini kotornya maaf Ini udah dicet Tapi kalau yang Kalau itu ya tuh Gitu nya udah Emang bentuknya gitu bolong Emang mirip sih tuh Cuman ya Berapa-berapa lah Bedanya Dan buat harganya kan kemarin udah dibilang Yang ini Yang KW itu saya beli 280 ribu Sedangkan kalau yang Ori Waktu itu saya beli ini Yang Wave Momentum ini Itu saya beli 1.2 juta Yang ini tuh Dan karena Sayang gitu dipakai terus Jadi saya nyoba beli yang KW nya Dan emang gara-gara Yang ini ukuran 46 ini 45 Jadi Agak kekecilan gitu Tapi Masih bisa dipakai masih masuk Nanti juga Bakal Ngelebar sih dalam Buat Bahannya Kalau yang bawa Alasnya itu Ini tuh Keras Kalau yang ini Keras juga sih Bedanya Hampir gak ada bedanya Hampir gak ada bedanya sih Hmm Paling kalau yang ininya Gitu Nah mungkin kalau yang bawahnya yang Ori itu Ininya Lebih Lebih empuk lah bisa dipencet Kalau yang ini Agak keras gitu Tapi kalau yang ini Gatau sih soalnya Gatau gimana Pokoknya pas kemarin dipakai Yang ini Ngeloncat itu Kayak lebih nge-pair Kayak lebih Enak itu lebih tinggi Tapi kalau yang ini Ya biasa aja sih Mungkin Karena Agak gede sedikit gitu Tapi kalau yang ini Nge-pass pisan kalau dipakai di kaki Misalnya ukurannya 45 Dan Gitu aja paling sih Buat selebihnya Kalau dalamnya sih Sama aja enak Dalamnya sama aja Dan kalau Dibilang misalnya Kalian mending beli ini Satu Sejuta dua ratus Atau Beli ini Yang KW Lima biji Nah Itu tergantung Kalian sih enaknya gimana Kalau kata saya sih Mendingan Beli ini lima biji Buat cadangan gitu Tapi kalau kalian Nyarinya Gengsi gitu ya Gimana kalian sih Kalau yang ini waktu itu saya dapat Emang Dapat Kado gitu Dikasih sama Orang rumah gitu Makanya Waktu itu ya dapat ini Syukur Dan ini saya Beli sendiri Hariannya yang 250 Buat belinya itu Saya di 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 pelatih Soalnya pelatih juga Ngejualin Sepatu Jadi saya Beli aja disitu Soalnya kalau beli di online Emang lebih murah Ada yang sampai 240 Cuman Kadang yang datangnya itu Suka zong Kadang ininya Nggak rapat gitu Setnya Salah-salah Tapi buat ini sih Rekomendasi sih Buat Kalian yang Pengen Beli Beli Yang lokal Juga Nggak Nggak Terlalu beda jauh sih Enak dipakai Pokoknya Daripada Kalian beli yang Asik atau yang Profesional Yang abal-abal Harga Di bawah 500 Ya maaf Barusan Memorinya Penuh lagi Nah Jadi pokoknya Ini tuh Menurut saya Untuk Alasnya itu Menurut saya sama Kelebihannya ya Yang lokal Yang KW ini Alasnya sama Dalamnya Mungkin Ya lebih Sama aja Menurut saya Nggak ada beda Nggak ada Nggak beda jauh gitu intinya Terus buat Talinya Ya talinya sama Pasti Paling yang Kalau ininya aja Beda dikit Yang ini agak lebih keras Yang ini Yang ini lebih Elastis gitu Tapi Nggak ngaruh sih Enak-enak aja Terus Yang buat alasnya tadi kan sama ya Ya paling gitu aja Bagus sih Ya cuman kelemahannya Yang tadi ya satu Jadi Kalau yang Ori kan Warnanya emang benar Tapi kalau yang ini tuh Emang Hasil di chat semuanya Di chat di chat di chat Gitu Tapi nggak apa-apa sih Enak Jadi Gitu aja Video kali ini Pokoknya Saya Saya Kasih saran Kalau mau beli sepatu Yang harga Di bawah 500 gitu Yang nyari yang murah Nggak apa-apa cari yang lokal aja Cari yang lokal Tapi yang Ya kalau saran saya sih Mizuno soalnya Kalau Mizuno itu Enak dipakainya gitu Out Pokoknya bisa awet lah Jadi Kalian harus beli pokoknya Gimanapun ya Di online juga bisa Gimana kalian cuma Hati-hati aja Dan mungkin segitu aja Kalau kalian punya saran Atau punya Masukan yang lain Tentang sepatu ini Kalian boleh komen Di kolom komentar Oke Mungkin segitu aja Kalau ada yang ingin bertanya Boleh di komentar Sekian dari saya Semoga bermanfaat Sekian Terima kasih